Ada kabar baik buat para pecinta trekking sekaligus bisa melihat lebih dekat satwa-satwa dilindungi karena jalur penelusuran hutan dan sabana atau trekking di Loh Buaya, Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dibuka bagi wisatawan mulai besok Sabtu 1 April 2023. Jalur trekking Loh Buaya di Pulau Rinca ini biasa disebut dengan nama jalur trekking Hidden Nirwana. Dikutip dari Tribun Travel, Hidden Nirwana memiliki jarak trekking 1,07 km. Di sana traveler akan berpetualang menjelajahi sebagian wilayah hutan dan padang Sabana Lembah, Loh Buaya. Kamu akan berkesempatan berjumpa dengan biawak, kemudian komodo pastinya, berbagai jenis ular dan burung, serta dapat menikmati puncak panorama Loh Buaya dari tingginya puncak bukit Hidden Nirwana. Karena akan mengejakan kaki di habitat Komodo sebelum trekking, traveler tentunya wajib mempelajari dan mematuhi ketentuan peraturan pengunjung di Loh Buaya berikut ini. Wisatawan yang boleh melakukan penelusuran hutan dan Sabana maksimal berusia 65 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu. Traveler yang mau melakukan trekking juga harus dalam bentuk kelompok, dan tiap kelompok maksimal 5 orang, kemudian wajib didampingi seorang petugas naturalis kuwait. Wisatawan wajib didampingi oleh naturalis kuwait sebagai tenaga interpreter, masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Pengunjung tentu boleh mengambil foto dan video objek daya tarik wisata alam ini, termasuk satwa liar dan tumbuhan. Tapi dilarang menggunakan drone demi kelestarian satwa burung yang hidup di lembah Loh Buaya, karena drone hanya digunakan bagi yang mengantongi izin untuk keperluan kenegaraan, keamanan, penelitian, dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo. Aturan lebih detailnya, tribuners bisa mengunduhnya di laman bit.ly.lohbuaya2023. Sementara itu, untuk tarif tiket ke Taman Nasional Komodo, masuk bagi warga negara asing, yakni Rp150.000 per orang untuk hari Senin sampai Sabtu, dan Rp225.000 per orang untuk hari Minggu atau Libur Nasional. Sementara itu, untuk warga negara Indonesia, tiket masuknya cukup Rp5.000 saja per orangnya untuk hari Senin sampai Sabtu, dan Rp7.500 per orang untuk hari Minggu atau Libur Nasional. Jika ingin tracking, traveler harus membeli tiket lagi seharga Rp5.000 saja per orangnya.